Pemirsa ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya Oh iya like juga video-videonya, komen dan share. Terima kasih Dari informasi lainnya, untuk yang kedua kalinya badan pembina taman kanak-kanak Islam Provinsi Kalimantan Selatan Kembali menggelar peragaan Manasik Haji. Kali ini giliran kecematan Banjarmasin Selatan dan Banjarmasin Tengah serta paut di Barito Kuala Setelah sukses menyelenggarakan peragaan Manasik Haji yang pertama, kali ini badan pembina taman kanak-kanak Islam Provinsi Kalimantan Selatan Kembali menggelar peragaan Manasik Haji kedua, berlangsung di halaman Masjid Raya Sabil Al-Muhtadin Banjarmasin Pada peragaan Manasik Haji kedua ini, giliran kecamatan Banjarmasin dan Banjarmasin Tengah serta paut di Barito Kuala Kegiatan pembukaan peragaan Manasik Haji kedua ini ditandai dengan pengibaran bendera oleh Ketua Satu Badan Pembina TK Islam Provinsi Kalsel Sekalgus Ketua Panitia Pelaksana Haji Jumiyatini Menandai para peserta berjalan kaki menuju Kaabah Di perjalanan sebelum menuju Kaabah, para murid paut ini melakukan prosesi melontar jumroh dan tawaf mengelilingi Kaabah Sa'i dari Safa Kemarwa sembari mengucap talbiah Ketua Satu Badan Pembina TK Islam Provinsi Kalsel, sekaligus Ketua Panitia Pelaksana, Hajah Jumiyatini mengatakan Kegiatan ini rutin dilaksanakan dan menjadi agenda program pihaknya ketika mendekati bulan haji atau mendekati hari raya idulat ha Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan sejak dini tentang tata cara menunaikan ibadah haji tersebut Ini masih menyambung kegiatan yang terdahulu yang pada tanggal 27 Juli Kemudian ini pelaksanaan yang kedua pada 8 Agustus Hari ini yaitu pesertanya berjumlah sekitar 122 yang diikuti oleh Banjar Tengah dan Banjar Selatan Serta Kabupaten Batola ya Bu yang mungkin Iya, kemudian termasuk juga Batola yang berjumlah 120 Oke, mungkin ini kegiatan tahunan ya Bu dan Ya, memang ini kegiatan kami yang pasti setiap tahun menjelang bulan haji Pasti itu kami laksanakan setiap menjelang bulan haji Kalau tidak ada kendala pasti kami laksanakan Dan pelaksanaan ini pun setiapnya dua kali setiap tahun Karena mengingat banyaknya peserta jadi terpaksa kami bagi dua Memang pernah dulu kami laksanakan sekaligus Tapi rasanya ada peserta terlalu banyak sehingga kami bagi dua Dengan adanya pelatihan manasik haji ini Ia berharap anak didiknya bisa lebih mudah dalam mengenal dan memahami bagaimana pelaksanaan ibadah haji Selain itu juga anak-anak juga ditanamkan pengetahuan sejak dini Sehingga memiliki semangat serta cita-cita untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Rijali Afandi, Banjar TV Terima kasih telah menonton!